Halo assalamualaikum teman-teman di video kali ini aku mau unboxing belanjaan wallpaper aku di Lazada Nah jadi wallpapernya itu sebanyak ini dan ini sebagian itu sudah aku buka karena ada beberapa juga yang udah aku pasang tapi belum semuanya belum selesai nah terus yang belum aku buka ini ini adalah yang baru datang ya ini ada dua roll dan aku juga belinya itu di toko yang berbeda gitu ada tiga toko berbeda gitu dan Alhamdulillah tokonya juga amanah ya semuanya itu sesuai dengan pesanan aku Nah jadi motifnya seperti ini nih guys mungkin beberapa dari kalian ada yang lagi mencari wallpaper nanti aku akan tulis nama tokonya di sini siapa tahu ada yang berminat gitu ya karena ini menurut aku murah gitu harganya terjangkau dan ini itu lebarnya 45 cm dan panjang ke bawahnya itu kira-kira 10 meteran gitu Nah jadi ini itu wallpaper atau bisa dibilang wall sticker juga karena ini kita kita pasangnya itu nanti tinggal kita buka lapisan belakangnya ya terus tinggal kita tempel di tembok Hai jadi untuk yang ini itu motifnya itu salur gitu ya guys terus warnanya itu coklat muda gitu dan ini juga menurut aku cantik banget kalau udah dipasang kira-kira jadinya itu nanti kayak gini terus kalau yang motif Hello Kitty ini ini ada lima roll yang sudah dipasang di kamar anakku ini juga warnanya bagus banget pinknya itu pink kalem gitu dan anakku juga suka banget sama gambarnya Hai dan ini juga nanti akan aku kasih lihat kira-kira kayak gimana kalau udah dipasang terus untuk yang warna putih ini dia warna putihnya itu campur garis abu-abu muda gitu ya dan ini itu ada motif kayak polkadotnya gitu warna biru Hai dan ini juga nanti akan aku kasih lihat hasilnya kira-kira seperti apa ya kalau sudah sudah dipasang dan sekarang aku mau buka yang eh wallpaper yang baru datang ini jadi ini itu motifnya bambu gitu kira-kira seperti apa jadi sekarang kita buka dulu ここ oh selamat menikmati nah ini ternyata wallpapernya itu juga sesuai ya sama pesanan aku motifnya bambu gitu dan ini juga ada dua roll yang sudah aku pasang nanti kira-kira aku kasih lihat hasilnya kayak gimana selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih untuk pemasangannya itu ini tuh juga gampang banget ya guys kalian bisa lakukan sendiri di rumah atau minta bantuan suami kalian atau teman-teman kalian karena aku aja masang wallpaper itu sendirian jadi tanpa dibantuin gitu sama suamiku cuma susahnya itu kita harus naik-naik ke kursi atau pakai steger gitu nah sebelum dipasang itu tembok itu harus benar-benar dibersihkan ya dari debu dan kotoran terus jangan sampai ada sisa-sisa semen atau cet-cet yang lupas gitu karena itu bakalan bikin wall sticker ini sulit untuk nempel nah jadi dipastikan terlebih dahulu temboknya itu bersih dari debu dari kotoran gitu jadi ini nanti tinggal kita buka aja lapisan kertas yang di belakangnya itu terus kita tempelin deh di tembok nah segitu dulu ya video dari aku semoga bermanfaat dadah dadah selamat menikmati